Intro Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Aswabadi Sebelum mulai kita mau mengucapin terima kasih dulu ya guys buat kalian yang udah nyempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini Game Fortnite bisa dibilang merupakan game yang lagi nge-hits banget sekarang ini nih guys Makanya bukan tidak mungkin para hacker membuat sebuah cheat untuk membuat para pemain curang bermain lebih mudah Tapi Epic Games selaku developer dari Fortnite memiliki cara kejam untuk menghukum para playernya yang ketahuan menggunakan cheat. Makanya kali ini kita mau kasih tau kalian 6 cheater di game Fortnite Battle Royale yang tertangkap kamera dan diperbalukan depan publik Intro Main Ayunan Orang ini saat sedang live streaming terlihat dia bermain-main dengan ayunan dalam map Ternyata diketahui bahwa orang hanya bisa naik ke ayunan tersebut ketika ada cheater di game yang sedang dimainkan itu Setelah dia bermain-main di sana tiba-tiba dia mendapatkan pesan kalau ia terkena ban Epic Games menuduh bahwa mereka kalah cheater di game tersebut sehingga mereka bisa bermain-main di atas ayunan itu Kerja sama Peraturan dibuat karena sebuah alasan Bagi para developer game setujuannya adalah supaya setiap pemain bisa merasakan kehasilkan game tersebut secara maksimal Pemain satu ini memposting video bermainnya di forum Reddit Saat sedang bermain, ia menemukan dua orang yang bekerjasama untuk menembakinya sekaligus Tapi untungnya setelah berusaha sangat keras akhirnya pemain satu ini berhasil membunuh kedua orang curang itu dan bahkan mengeluarkan tarian untuk mengejaki dua orang tersebut Auto Headshot Youtuber ini terbunuh oleh seseorang bernama ThamesGhost Setelah itu, dia mencoba untuk menonton gameplay orang yang membunuhnya itu Ternyata sambil streaming, ia menemukan kalau orang yang membunuhnya itu menggunakan cheat headshot karena ia menembak secara asal tetapi pelurunya selalu mengenai kepala lawannya Tembakan dari Tanah Dalam sebuah game, sudah wajar jika ada bug atau glitch yang luput dari pengawasan developer tapi menyembalkannya jika ada seseorang yang memanfaatkan glitch itu untuk menang termasuk untuk membunuh kita Beberapa pemain melaporkan kalau mereka merasa tiba-tiba tertembak padahal tidak ada musuh di sekitar mereka Setelah dicek, ternyata orang yang membunuhnya itu memanfaatkan glitch di sebuah map di mana senjata mereka akan keluar dari tanah dan bisa digunakan untuk menembaki musuh Band saat live streaming Streamer satu ini baru saja memulai bermain game 4x Tidak lama kemudian, ia di-band oleh Epic Games saat sedang live streaming Ketika mencoba untuk login terlihat bahwa ia terkena band permanen karena menggunakan cheat Peluru Ajaib Dalam game bertema battle royale seperti Fortnite berlatih menembak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan karena untuk memenangkan game tersebut kalian harus bisa menembaki musuh kalian tapi kalau udah latihan dan gak jago-jago biasanya orang menggunakan cheat yang dinamakan dengan aimbot Seperti yang dialami orang ini meskipun dia sudah bersembunyi tiba-tiba dia tertembak dan harus mati awalnya dia mengira kalau ada orang di belakang atau di samping yang menembaknya tapi ketika melihat replaynya ternyata orang yang dihukupannya itulah yang membunuhnya dengan menembakkan peluru ke arah hutan tetapi anehnya malah mengenai dirinya Nah, barusan kalian melihat 6 cheater di game Fortnite Battle Royale yang tertangkap kamera dan dipermalukan depan publik menurut Masu Abadi Boleh dong kakasuh kita kalau menurut kalian cheater itu pantas gak sih guys dipermalukan langsung aja ya kasih kita di kolom komentar bu video ini Gak lupa juga kita mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax